Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di Balai Kota Bandung menuntut relaksasi PPKM darurat diwarnai kericuan. Kericuhan dipicu provokasi salah satu kelompok massa sehingga berujung pada aksi pemukulan. Aksi saling pukul dan juga dorong terjadi saat unjuk rasa menolak PPKM darurat di Kota Bandung. Kericuhan diduga karena dipicu provokasi salah satu kelompok massa sehingga berujung adu jotos antar sesama pengunjuk rasa. Kericuhan pun akhirnya meredah setelah pelaku diduga provokator diamankan peserta unjuk rasa. Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online ini pun menuntut pemerintah Kota Bandung agar melakukan relaksasi PPKM darurat dengan membuka kembali akses jalan ditutup. Penutupan jalan dinilai merugikan pengemudi ojek online. Rencananya aksi ini jika hari ini tidak amini oleh pemerintah Kota Bandung tidak dihidupkan, tidak disepakati oleh pemerintah Kota Bandung kita akan tetap terus turun besok rusak sampai ini berakhir. Setelah dari Balai Kota Bandung massa kemudian bergerak menuju gedung sate Bandung untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Dari Bandung, Jawa Barat Bili Maulana Finkra AINews, Peloporkan.